Intro Sebagai pemain yang disebut-sebut sebagai yang terbaik dalam sejarah Seva Gwola, sosok kapten Barcelona, Lionel Andres Messi, memang sedang dalam kondisi yang sulit di Barcelona. Dalam beberapa musim kebelakang, gagal meraih satu pun kelar di musim lalu. Keinginan Messi untuk meraih kelar pertamanya musim ini jelas sangat besar, namun lihatlah yang terjadi bermain di partai final. Messi justru gagal meraih trofi yang benar-benar ingin ia berikan untuk tim tim. Dimana puncaknya, Lapulga justru mendapatkan kartu merah di menit-menit akhir. Lantas, bagaimana reaksinya? Inilah kesedihan dari Lapulga. Motivasi Lionel Messi untuk memberikan yang terbaik bagi tim Barcelona sepertinya tak perlu diragukan lagi. Setelah pada musim lalu, Lapulga dan Barcelona gagal total di semua kompetisi yang mereka ikuti. Inginan Messi untuk memberikan yang terbaik nampak jelas terlihat ketika Messi memutuskan untuk bermain di partai final Piala Super Espanya di akhir pekak lalu. Ya, keputusan itu tentu sedikit dibaksakan mengingat sebelumnya Messi mengalami ketidaknyamanan yang memaksanya untuk tak bermain di laga seni final. Hal yang tentu saja membuat performa Messi tak maksimal. Di lapangan, apa yang dikhawatirkan tentang kondisi Messi nampaknya menjadi kenyataan. Bermain menghadapi para pemain pilpo yang bermain keras dengan pressing tinggi. Walpulga seringkali dibuat menderita ketika tackle dan tabrakan pada dirinya membuat ia mengalami kesulitan. Ia tak berhasil memberikan bahaya yang konstan malam itu dan itu benar-benar membuatnya menderita. Ya, puncak dari kekesalan Messi sendiri terjadi ketika pemain pilpo terus menabrak dirinya di menit 119. Kala itu, Messi yang telah melepaskan bola pada rekanya terus dibepet pemain lawan yang pada akhirnya membuatnya memukul pemain pilpo, Villa Ibre. Hal yang pada akhirnya juga membuat Messi mendapatkan two strike red card tetap pertama kalinya dalam karir sepakolanya di Barcelona. Ya, mendapatkan kartu merah tersebut, Messi nampak sedih ketika keluar dari lapangan. Yang memberikan band kapten itu pada George Galba dan malam itu, mimpi Messi untuk kembali memberikan gelar pada Barcelona harus terkubur. Di ruang ganti, Messi yang merasa bersalah atas aksinya tersebut dilaporkan oleh Cuatro Deportes menyampaikan permintaan maaf atas performanya malam itu kepada rekan satu timnya. Messi mengakui kesalahannya yang membuatnya mendapatkan kartu merah. Usia tak kuasa menahan kemarahan yang terkumpul akibat serangan kepadanya sepanjang pertandingan dari para pemain pilpo. Sementara itu, terkait dengan hukuman yang diberikan kepada sosok Lionel Messi, komite wasit telah memutuskan bahwa Messi akan menerima larangan bermain dalam dua pertandingan ke depan. Itu berarti, Messi tak akan bermain saat Barcelona menghadapi Contreal di Copa del Rey dan juga laga lanjutan La Liga menghadapi LJ. Jadi, itulah hari yang melelahkan bagi sosok Lionel Messi saat emosinya sudah tak dapat terbentuk. Permintaan maaf dari Messi.